Baranaga Jilid 18. Setelah membobol Toa Hotin, langkah selanjutnya yang dituju Bu Siang Pia tentunya Ji Ihu dan Pau Ha O Usan Ceng kata Siang Chin dengan tersenyum puas, dan apalagi yang kau ketahui hamba adalah orang kecil, itu pun sudah cukup banyak yang ku katakan, yang iain lain hamba tidak tahu, jawab orang itu. Bo Hong bentak Siang Chin, teringat olehnya batu-batu padat kebuah yang menonjol di sekitar gunung-gunungan ini, ia tanya Pu Ia, tidakkah kau pernah melihat kawan-kawanmu mengusung sesuatu benda, misalnya peti dan karung yang diberi bertali dan dihubungkan ke dalam Ji Ihu setelah termenung sejenak, kemudian orang itu berseru pelahan, ah, benar, baru sekarang hamba ingat. Tiga hari yang lalu memang kulihat banyak kawan yang keluar masuk istana di waktu malam, setiap orang memanggul peti yang berbungkus kertas minyak, pengawasan tampak ketat, sampai setengah malaman baru pekerjaan itu rampung. Kemudian, menjelang fajar, ada belasan kawan membawa gulungan warna putih berlari keluar dengan terburu-buru. Kalau tidak salah gulungan warna putih itu berbentuk tali sebesar jari, tapi-tapi hamba pun tak berani memastikan betul atau tidak, sebab waktu itu keadaan remang-remang, hamba juga sudah mengantuk berjaga semalaman, bisa jadi salah lihat, kau omong sesungguhnya, tidak berdusa tanya siang cin. Kembali orang itu menggigil ketakutan, jawabnya, masa-masa hamba berani berdusta semua sudah hamba katakan sejujurnya, mohon ampun belum habis ucapan orang itu, dengan cepat siang cin telah menutup hiatu bisu dan lumpuhnya, lalu tubuh orang itu diangkat dan dimasukkan lagi ke lorong semula. Nah, lo heng dan leheng sudah dengar sendiri pengakuannya tadi kata siang cin kepada kedua kawannya. Lo hao u dan leheng yang berbaring di dalam lorong masing-masing tidak dapat membalik tubuh, terpaksa mereka menjawab dengan khawatir, ya, sudah ku dengar, lantas bagaimana baiknya, siang susuk sudah ku pesan kepada kinjin agar memperhatikan soal ini, Tentu gak akan berunding kira mengatasinya dengan ti ciang bun kalian, kata siang cin dengan tenang. Lo hao u tampak agak cemas, katanya, tapi-tapi kalau kawan-kawan kita kurang cermat dan main terjang saja, bisa jadi mereka akan celaka semua, siang susuk. Apakah barang yang dikatakannya itu benar-benar bahan peledak kita jangan berharap bukan, tapi menganggapnya benar, kata siang cin. Siang susuk, betapapun kita harus mencari akal untuk membantu kawan-kawan kita, kata leheng, saat ini mereka sedang menerjang pintu neraka, dengan tegas siang cin berkata, Tapi tugas kita sekarang juga cukup penting dan berat, kita harus berusaha menolong kawan-kawanmu yang tertawan musuh, kita harus membantu mengacau bagian dalam sini apabila mereka sudah mulai menyerbu kemari. Kalau sekarang kita membagi tenaga untuk urusan lain, lalu siapa yang akan melaksanakan tugas yang kusebut tadi, padahal untuk mencari musuh yang siap memasang bahan peledak di tempat tersembunyi juga bukan pekerjaan yang mudah, Loh haou dan leheng menjadi bungkam walaupun dalam hati sangat gelisah. Mendadak leheng berseru pu'ia, tapi, siang susuk, sedikitnya kita kan harus menyampaikan peringatan kepada mereka, kan sudah dikerjakan oleh kin heng dan sebuntang teh jawab siang cm dengan tertawa, Maka leheng berdua menjadi bungkam pu'ia. Sejenak kemudian, mendadak siang cin menggertak kaki dan berkaya, Baiklah, biarku pergi sendiri, selain menyampaikan peringatan, sekaligus akan kulihat kera bagaimana musuh mengatur sumbu bahan peledak. Urusan sudah mendesak, terpaksa ku lakukan menurut keadaan, apapun juga segera ku kembali lagi secepatnya harap kalian berjaga di sini, kecuali di pergoki musuh, Kalau tidak, jangan sekali-sekali sembarangan bertindak bila aku belum kembali ke sini, serentak leheng berdua mengiakan. Setelah memeriksa lagi sekeliling, habis itu baru siang cin menerobos keluar melalui lorong tadi. Di luar tetap sunyi senyap, suasana jihau tetap hening, keheningan yang menegangkan. Tapi keheningan di sini justru berlawanan dengan suasana hiruk pikuk di tolah hotin sana, Terdengar suara ledakan masih bergemuruh disertai api yang berkobar dan suara ambruknya bangunan, Dan tentu saja bercampur dengan suara jeritan orang yang sedang bergulat dengan lemaut ditambah derap kaki kuda yang berlarik yang kemari. Siang cin menyelingap ke samping gunungan sana, ia dapat melihat penjaga-penjaga yang tersebar di tempat sembunyinya. Dari pengalamannya tadi, siang cin dapat memperkirakan kapan dan di mana tempat yang aman, Ia incar baik-baik tempat yang dituju, mendadak ia melayang ke sana secepat terbang. Baru saja bayangannya mencapai tembok benteng, terdengarlah desiran angin tajam berhamburan dari berbagai arah. Akan tetapi gerakan siang cin benar-benar cepat iuar biasa, sebelum senjata rahasia itu. Mencapai titik sasarannya, lebih dulu siang cin sudah melintasi tembok benteng dan berlari ke tolah hotin. Saat itu tolah hotin sudah serupa neraka, api tampak berkobar-kobar di mana-mana. Siang cin menyusuri hutan, baru saja ia keluar hutan di tanah yang landai sana, segera dilihatnya dari berbagai penjuru gelombang manusia sedang membanjir ke arah Ji Ihu sini. Ada anak buah Toa Tukau yang berseragam biru, ada anggota Jito Hwe yang bermantel kelabu, ada pasukan Cheng Song San Cheng yang berbaju hijau, dan ada juga orang-orang Ji Ihu sendiri yang berseragam kulit semuanya lari balik ke arah Ji Ihu dalam keadaan konyol. Siang cin menggeleng, tanpa ayah lia menerjang ke arah Toa hotin. Kini pihak perserikatan Ji Ihu sudah runtuh, tapi pertempuran sengit di Toa hotin masih belum berakhir, bahkan tambah seru tanpa kenal ampun. Maklum, dalam keadaan gaduh begitu, kalau tidak membunuh tentu dibunuh. Beberapa rombongan musuh telah dilalui siang cin, sekarang ia sudah melihat pura pejuang bus yang pih yang bergelang emas di kepala dan berseragam putih, semuanya sedang bertempur dengan gagah berani. Di tengah pertempuran seru itu, siang cin melihat ada sesuatu yang tidak beres, dilihatnya pihak perserikatan Ji Ihu ada tanda-tanda mengundurkan pasukannya secara berturut-turut, agaknya mereka mempunyai rencana tertentu dan tidak ingin bertempur habis-habisan dengan bus yang pih di Medan Toa hotin. Siang cin melihat di sebelah sana ada seregu anggota Ji Ho Hwe sedang bertempur sambil mengundurkan diri. Secepat kilat ia melayang ke sana, kedua tangannya bekerja naik turun, sekaligus ketujuh orang itu disikat habis, ketika ia membalik tubuh, tiga penunggang kuda tahu-tahu sudah menerjang tiba. Ketiga penunggangnya berseragam putih dan bergelang kepala emas, dengan golok sabit dan perisai mereka terus menerjang ke arah siang cin. Berhenti. Naga kuning di sini bentak siang cin dengan suara menggelegar. Naga kuning, nama ini seperti bunyi guntur di siang bolong yang mengalutkan ketiga anggota bus yang pih itu, serem tak mereka menahan kuda sehingga ketiga kuda itu berjingkrak sambil meringkik. Siang cin lantas memburu maju sambil berseru, di mana tiang sun cuncu serentak ketiga orang itu memberi hormat satu di antaranya menjawab, lapor siang susiok, cuncu mendapat tugas menyerang pau hao usanceng, terbayang betapa jarak pau hao usanceng dengan toa hotin, maka legalah hati siang cin. Katanya, dan siapa yang pegang pimpinan di sini? Pimpinan dipegang toa suheng giam sok dibantu tiokong, Tio Suheng, yang bertugas mengetungji ihu, bila mana semua pasukan sudah berkumpul, segera sarang induk musuh akan diserbu. Menurut perintah Chiang Bun Jin, garis pertahanan musuh harus diserbu dan bertempur berhadapan, sedikitpun musuh tidak diberi kesempatan untuk mengundurkan diri, menurut perintah Chiang Bun Jin ada kemungkinan di balik mundurnya pasukan musuh ada tersembunyi muslihat keji tertentu, memang tidak salah, musuh memang sudah mengatur muslihat diji ibu sana, kata Chiang Cin dengan tertawa. Tapi semangat tempur mereka memang juga sudah runtuh, nah, pergilah kalian, ingat, kejar musuh dengan ketat, jangan sampai tertinggal jauh, ketiga orang itu memberi hormat, lalu menerjang pula ke depan sana. Chiang Cin merasa lega setelah mendapat keterangan itu, nyata Kin Jin dan Sebun Tio Bu sudah menyampaikan beritanya kepada Ti Tok Heng, pihak Bu Siang Pei sudah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Tentu Ti Tok Heng sudah menduga pihak jihu akan menarik pasukannya bila Toa Hotin Boboi, pada saat pasukan Induk Bu Siang Pei berkumpui di dalam kota, segera sumbu peledak akan dipasang dan meledaklah seluruh Toa Hotin. Oleh sebab itulah Ti Tok Heng sengaja menbagi sebagian pasukannya meninggalkan tempat bahaya ini untuk menyerbu Pau Hao Usao Ceng, hanya sebagian kecil saja pasukannya diperintahkan bertempur dengan musuh, dengan demikian musuh akan sia-sia bila mana benar-benar meledakan seluruh Toa Hotin. Malahan pihak sendiri yang akan rugi besar. Dengan pikiran senang Siang Chin lantas berlari pula ke depan, pada ujung sebuah persimpangan jalan, dilihatnya tiga lelaki berseragam kulit sedang berlari datang, tapi belum lagi mereka membelok ke arah lain, dari belakang sana sebarisan pasukan berkuda berseragam putih telah memidikan anak panas sehingga beberapa anggota jihu terjungkal binasa. Siang Chin berlari ke depan pula, mendadak sebuah rumah bersusun ambruk hingga dibu pasir berhamburan. Di mana-mana memang api belaka, mayat bergelimpangan memenuhi jalanan, rumah runtuh menjadi puing. Kejar-mengejar antara pasukan pihak Bu Siang Pei dan Ji Ihu sudah mulai meninggalkan pusat kota. Kini pertarungan terjadi secara berkelompok. Siang Chin ikut berlari mundur ke arah Ji Ihu tidak jauh di sebelah sana, dilihatnya seorang ksatria Bu Siang Pei berperawakan tinggi kurus dan bermuka kemerah-merahan sedang menempur sengit dua orang berjubah biru yang juga berperawakan tinggi. Kedua orang berjubah biru itu jelas sangat lihai, mereka masing-masing menggunakan senjata tongkat, dengan mati-matian mereka mengerubi lawannya. Di sebelah lain ada belasan anggota Bu Siang Pei sedang mengetung empat orang berwok dan berwajah bengis, keempat melaki kekar setengah bayi ini sama memakai mantel kulit warna kelabu, jelas mereka adalah jago Jit Ho Hwe. Meski belasan orang mengeroyok empat orang, namun keempat orang itu tidak menjadi gentar sedikitnya. Di sana lain lagi, ada seorang berbaju putih dan bergelang kepala sedang melayani tiga orang, si baju putih ini agak luar biasa, bermata juling, hidung besar tapi pesek, mulut tebal seperti moncong babi. Biarpun jelek mukanya, tapi kepandainya boleh diuji, dengan satu lawan tiga ia malah lebih banyak menyerangnya daripada diserang. Padahal salah satu dari ketiga pengerubutnya itu adalah orang ketiga dari Sulian Sukkot, yaitu Pah Chong Ju. Di samping si baju putih bermuka buruk itu pun ada seorang temannya lagi, juga berwajah luar biasa, alis tebal metu besar, hidung lebur dan mulut besar, perawakannya tegap, bersenjata godam di tangan kiri dan tangan kanan memegang golok sabit, ia pun bertempur dengan gagah berani. Lawannya adalah seorang kakek, orang ketiga dari Jit Ho Hwe, Tin Pantian Chiang Heng, tampaknya Chiang Heng sudah kewalahan, sebentar lagi mungkin akan angkat tangan dan minta ampun. Situasi sekarang sudah jelas, meski dalam hal jumlah pihak busi yang P jauh lebih sedikit, tapi semangat tempur mereka menyala, bersatu hati, ditambah lagi kemenangan berturut-turut, semangat tempur mereka tambah berkobar. Sebaliknya pihak Jit Ho meski berjumlah lebih banyak, namun kekalahan yang terus menerus sejak dari C. Giyok Giam membuat runtuh semangat tempur mereka. Mereka menjadi jari dan takut mati. Segera Siang Chin I ikut terjun ke tengah medan tempur, sebab tanggada menyambar lewat di sampingnya, tapi tanpa berkedip tangan Siang Chin terus menampar, orang yang membokong itu kena dihantam terpental dan menumbuk kawan-kawannya. Siang Chin terus menubruk maju, kedua tangannya bekerja cepat naik turun, kembali lima jago Cheng Song San Cheng terkapar. Dalam pada itu si baju putih yang beralis tebal dan bermata besner itu sedang mencecar Chiang Heng hingga jago Jit Ho Hwe ini hampir tidak sempat bernapas. Sembari menyerang si baju putih juga memperhatikan Siang Chin yang mulai mendekat itu serunya, apakah di situ Siang Susok adanya terima kasih, memang betul aku. Dan Anda jawab Siang Chin dengan tertawa. Sambil mendesak musuh, orang itu menjawab dengan hormat. Te Chu Giam Siok, anggota Wiji Bun Bu Siang Pei, IHM, memang sudah ku duga pasti kau, ujar Siang Chin sambil mengangguk lalu ia melirik Chiang Heng sekejap, katanya, Chiang Ioyacu, buat apa susah-susah kau? Menjual nyawa percuma bagi Ji Ho Tempong hari Chiang Heng sudah terluka ketika mengadu pukulan dengan kinjin di Pau Ha O Usanceng, dengan sendirinya kesehatannya belum pulih seluruhnya. Tapi mau tak mau dia harus mengadu nyawa karena Jit Ho Hwe harus pegang janji. Butiran keringat tampak menghiasi wajah Chiang Heng yang sudah berkeriput dan pucat itu, dengan napas terengah-engah ia berseru, apa-apakah kasih naga kuning IHM? Tepat juga tebakanmu, jawab Siang Chin. Mendadak Giam Siok mementak, golok dan godamnya bekerja sekaligus, golok menyambar Chiang Heng, berbareng godamnya menyempuk belasan orang berseragam kulit terdengar jerit ngeri di tengah munkeratnya darah, belasan orang tersapu menggeletak sekalipun Chiang Heng yang paling kuat juga tak bisa berkutik. Chiang Chin hanya menggeleng saja, katanya kemudian dengan suara tertahan, Giam Heng, ingat, jangan terlalu jauh ditinggali musuh, kejar dengan rapat agar tidak terjebak, Tecu paham, jawab Giam Siok dengan tersenyum. Kintai Hiap dan sebun tangkeh sudah memberitahu, bagus, seru Chiang Chin, selamat berjuang, sekarang aku akan kembali ke tempatku lagi, kini hati Siang Chin benar-benar merasa lega, beban pikirannya telah lenyap. Dengan gerak cepat ia berlari kembali ke arah Jiihu. Seperti caranya keluar tadi, ia pun melintasi tembok benteng secepat terbang. Ketika melintasi tembok benteng itu, sekilas dilihatnya banyak orang berseragam kulit sibuk naik turun, ada yang membawa palu dan paku, ada yang memanggui gulungan kawat, ada pula yang menggotong kerangka besi. Siang Chin melayang ke atas pohon yang rimbun, tiba-tiba ia ingat kerangka-kerangka besi itu, betul, itulah kerangka besi tempat busur, rupanya Jiihu sedang memperbaiki kerangka busur yang telah dirusak oleh sebun tiobu dan lain-lain. Belum lagi Siang Chin mendapatkan care baik untuk menghadapi musuh, tiba-tiba terdengar suara teriakan ramai di sebelah sana, Siang Chin terkejut, jelas arah suara ramai itu berdekatan dengan gunung-gunungan tempat sembunyi leteng dan lohaou itu. Terkesiap Siang Chin, tanpa pikir ia terus melayang turun ke sana, sebelum tiba di tempat tujuan, sekilas dilihatnya bayangan orang memenuhi sekitar gunung-gunungan itu. Tanpa melihat lagi Siang Chin sudah tahu apa yang terjadi. Jelas jejak leteng berdua diketahui musuh. Cepat ia menerjang maju, belum lagi orang-orang Jiihu itu melihat jelas siapa pendatang ini, tahu-tahu beberapa orang di antaranya telah mencelat. Kedua tangan Siang Chin bekerja cepat, dalam sekejap beberapa musuh terkapar lagi, ia berkelit ke kanan lalu mengegos ke kiri, beberapa kali bacokan golok lawan dihindarkannya, menyusul kedua tangannya memotong dan menghantam dua orang berseragam kulit terguling pula dengan kepala pecah dan darah munkrat. Seketika teriakan kaget berjangkit di sana-sini, menyusul terjadilah hujan senjata dari berbagai penjuru, namun Siang Chin dapat menyelinap kian kemari dengan kecepatan luar biasa. Berbareng kedua telapak tangannya menabas dengan dasyat, belasan anak buah Jiihu tunggang langgang lagi. Mendadak tiga sosok bayangan orang menubruk tiba dan serentak berhenti di depan Siang Chin dalam posisi mengepung dari tiga jurusan. Siang Chin berdiri tegak dan tenang, sorot matanya yang tajam mengerling ketiga musuh, dilihatnya satu di antaranya adalah orang tua tinggi besar berjenggot yang pernah ditemui di tembok benteng bersama BWSin itu. Di samping orang tua berjenggot merah ini berdiri seorang suseng, pelajar, cakap berbaju biru dengan ikat kepala yang sama warna. Di sebelahnya lagi adalah seorang bermuka merah dengan meceliar dan hidung lebar, buruk amat muka orang ini, tapi tampaknya dia adalah kepala dari ketiga orang ini. Di tengah suasana yang ramai itu, si muka merah berseru, jika tidak salah lihat, sobat yang berhadapan dengan ku ini tentunya si naga kuning Siang Chin bukan Siang Chin mendengus jawabnya tak acuh, memang benar si muka merah tampak beringas, matanya melotot, dengan gergetan ia bertanya puh ia, suma dan mitai dari Tiang Hang Pei serta Mo Bin Ciong Hu, semuanya terbunuh oleh mu, orang Siang Betui, jawab Siang Chin tegas. Dan sarang panah itu pun dirusak oleh mutanya pula si muka merah dengan murka. Ya, pokoknya semua kejadian si sini adalah perbuatanku, baik pembakaran Hu Im Kok maupun perampasan putri Ti Chiang Bun, semuanya pekerjaanku, nah, jelas dan puas sekarang setelah menyeringai, Siang Chin menyambung pula, aku pun tahu siapa kau, setelah ku kerjai Chiang Hu bertiga, bukankah kau sudah pernah memeriksa ke sana? di tepi kolam kering sana ku dengar suaramu yang serak sehingga sukar terlupakan. ku tahu kau pasti sangat dendam padaku dan ingin menuntut balas bagi kawan-kawanmu, begitu bukan betul si muka merah meraung murka. Dan sekarang sudah terbuka kesempatan itu bagimu, ujar Siang Chin sambil melangkah maju. Tepat, aku Jit Gan Tipi, muka merah tangan besi, Toan Kiau memang sudah lama ingin menghadapi kau, dengusi muka merah dengan marah. Baru sekarang Siang Chin tahu lawannya adalah tokoh Ji Iau yang terkemuka. Diam-diam ia menghimpun tenaga, ia tahu ketiga lawan di depan ini adalah tokoh kelas tinggi, untuk membereskan mereka rasanya tidak mudah. Belum lagi Siang Chin bertindak, ternyata si tua berjenggot merah sudah mulai menubruk lebih dulu sambil membentak, dia menggunakan pedang punggung sempit, tajam luar biasa, segera ia menusuk. Toan Kiau juga tidak tinggal diam, tangan kiri menabas, tangan kanan dengan senjata gurdi lantas menikam batok kepala Siang Chin, si suseng setengah bayah juga lantas menubruk maju, dengan cepat ia menghantam. Di kerubut dari tiga jurusan, Siang Chin tetap tenang-tenang saja mendadak ia menduyong ke belakang. Plak, ia sambut pukulan si suseng setengah bayah, dan saat yang sama, dengan getaran pukulan itu Siang Chin mengapung ke atas. Maka tusukan pedang si muka merah dan tikaman gurdi si tua berjenggot juga kehilangan sasaran. Karena adu tangan tadi, si suseng tergetar mundur dua-tiga tindak, ia menjadi murka, sambil mementak kedua lengan bajunya yang komperang terus menyabet. Melihat sabutan lengan baju yang lihai ini, tahulah Siang Chin siapa lawan ini, ia berputar di udara untuk kemudian melayang turun kembali, jengatnya, Hektometer, Siang Siung Giau Hun, memburu Sukma dengan kedua lengan baju, Toh Go'an, kiranya kasih suseng setengah bayah itu memang betul bernama Toh Go'an, dengan lengan bajunya yang komperang itu ia dapat menyerang musuh dari jauh dan dekat. Sekali leher lawan terlibat lengan bajunya, jangan harap akan dapat terlepas lagi. Setelah tergetar mundur tadi, segera ia menubruk maju pula. Di samping lain si tua berjenggot dan Toa Kiau juga menubruk maju berbareng. Di bawah kerubutan tiga jago kelas tinggi, dengan gerak cepat leongih taipatsik yang lincah Siang Chin mengapung ke atas dan menubruk ke bawah, menyelinap ke kanan dan menyusup ke kiri, dengan gesit ia berseliwaran di tengah kerubutan musuh, berbareng ia pun batas menyerang dengan berbagai tipu serangan. Hanya sekejap saja tiga puluhan jurus sudah berlalu, Siang Chin merasa ketiga lawannya sekarang yang berbeda dengan Mobin Cucunghu dan Gembong dari Tiang Hang Pei. Untuk merobohkan mereka mungkin harus menggunakan akal. Beberapa jurus pula, sekonyong-konyong terdengar suara raungan di dalam gunung-gunungan sana, Siang Susiok, biar kami menerjang keluar untuk membereskan kawanan keparat itu, itulah suara leteng, Siang Chin tahu mungkin kedua orang itu melihat dia dikerubut tiga orang, maka ingin menerjang keluar membantunya. Secepat kilat Siang Chin melancarkan beberapa kali serangan untuk mendesak mundur musuh, berbareng ia pun berteriak, tidak, jangan keluar, jaga di situ. Gurdi Toan Kiau menikam dan menusuk pula beberapa kali sambil berteriak-teriak, nyalakan api, bakar mereka angin pukulan meneru-deru, sekaligus Siang Chin menghalau serangan Toan Kiau dan juga kebasan lengan baju Si Suseng, tapi pada saat yang sama, dengan meraung kalak pedang sempit si tua berjenggot merah juga menyambar tiba. Siang Chin sudah memperkirakan pertarungan ini hanya ada dua pilihan. Dia tetap melabrak Toan Kiau dari depan dengan risiko terserang pula oleh pedang dan lengan baju buah lawan lainnya atau dia segera menyelingap keluar dari serang Toan Kiau itu. Namun keadaan sudah mendesak, ia menyadari bila pertempuran berlangsung lama tentu akan banyak rugi daripada untungnya ia pun tahu untuk menyelesaikan pertarungan sengit ini, imbalannya mungkin juga mahal, terpaksa juga harus mengadu jiwa. Dengan nekat mendadak Siang Chin mengegos, sekaligus ia hindarkan libatan lengan baju Toh Goan, tapi lengan baju yang lain sempat menyabat pundaknya, kret, tahu-tahu pedang sempit si tua menyambar tiba dan menancap di betis Siang Chin. Pada saat yang sama, Gurdi Toan Kiau juga menyerempet lewat di depan hidung Siang Chin. Maka tibalah kesempatan yang dinantikan Siang Chin ini. Telapak tangan kanan menabas sekuatnya, belang, kontan tubuh Toan Kiau mencelat dua-tiga tombak jauhnya. Pada saat tubuh Toan Kiau terpental itu iah, Siang Chin terus menarik kakinya yang terluka, berbareng tangan yang lain juga memotong ke leher si tua berjengot yang bermaksud menarik kembali pedangnya itu. Dengan cepat Siang Chin terus melompat mundur, kini yang dihadapinya tinggal Toh Goan saja, tubuh Toan Kiau sudah menggeletak si tua berjenggot merah juga berkelejutan sambil memegangi leher sendiri, darah tampak merembes keluar dari selajarinya. Pedang sempit itu masih menancap di betis Siang Chin. Dengan muka kepucat-pucatan ia pandang Toh Goan yang rada terengah-engah itu, ia tersenyum mendadak ia angkat kakinya, seret, pedang yang tadinya menancap di betisnya itu tahu-tahu sudah menembus dada seorang lelaki berseragam kulit di sebelah sana, menjerit saja tidak sempat, tahu-tahu orang itu roboh terkulai bermandikan darah. Siang Chin menyeringai seperti binatang buas yang terluka, sorot matanya tajam menyayat, ia pandang sekelilingnya sekejap, tanpa terasa anak buah Ji Hau yang berdekatan di situ sama menyurut mundur dengan ketakutan. Di sekitar gunung-gunungan itu ternyata sudah banyak tertumpuk kayu bakar, bahkan sudah disiram minyak. Namun para penjaga yang berseragam kulit itu tampak melongo jari dan lupa pada tugasnya menyaksikan pertarungan sengit dan kematian beberapa pimpinannya itu. Nah, Toh Goan, kini tinggal kau saja, majulah, kita selesaikan sekalian kata Siang Chin dengan nada keptus, ia tersenyum dan mendadak berteriak, leteng, loh hau, sekaranglah waktunya menerjang keluar baru habis tang Chin berteriak, sekonyong-konyong di pintu gerbang Ji Hau sana berkumandang suara hiruk pikuk menyusul, lantas terdengar suara gemuruh membanjir tibanya manusia dan derap kaki kuda. Sekilas melirik, dapatlah dilihat siang Chin apa yang terjadi, kiranya pihak Ji Hau telah membuka pintu gerbang benteng dan memasukkan sisa pasukannya yang mundur dari Toa Hotin itu. Hampir pada saat yang sama dengan banjir orang yang berduyun-duyun masuk ke Ji Hau ini, di arah Toa Hotin sana mendadak terdengar suara gemuruh ledakan. Yang amat dasyat disertai api yang membubung tinggi ke langit, bumi serasa guncang, asap tebal bergulung-gulung memenuhi angkasa. Suara ledakan ini kedengaran cukup dekat, seperti tidak jauh di depan Ji Hau, melihat gelagatnya, mungkin seluruh bahan peledak yang terpendam telah diledakan. Siang Chin berdiri tertegun, diam-diam menghela nafas panjang, ia menghawatirkan para pahlawan bus yang P yang sedang bertempur, bukan mustahil ledakan dasyat ini akan menelan korban pasukan kedua pihak yang sedang bertempur itu. Berak, sepotong batu karang gunung-gunungan itu hancur terhantam, di tengah jerit kaget orang banyak, dua sosok bayangan yang tangkas menerjang keluar. Seorang memakai rantai, sekali sabat, kontan tiga orang berseragam kulit tersampuk jatuh dan binasa. Toya yang diputar loh HOU juga bekerja cepat, terdengar suara dening nyaring, beberapa golok musuh tersapuk jatuh, beberapa orang mencelat mundur. Kelihatan leteng dan loh HOU menerjang dengan kalap dan tangkas. Baru sekarang para penjaga berseragam kulit itu terkejut dan tersadar dari melenggong mereka tadi, beramai-ramai mereka lantas mengepung. Segera siang cin bergerak pula, sekali hantam, batok kepala dua orang yang paling dekat dihancurkan. Cepat toh Goan menubruk maju, ia pimpin tiga puluhan orang berseragam dan mengepung rapat siang cin bertiga. Namun begitu siang cin dan leteng serta loh HOU tidak menjadi gentar, mereka semakin bersemangat. Bukannya kewalahan, bahkan pihak musuh yang kelabakan, beberapa orang kembali roboh terkapar pula. Pada saat itu ia, dari arah pintu gerbang Jihusana berlari datang lima sosok bayangan orang. Hanya sekejap saja sudah berhadapan. Sekilas pandang siang cin mengenali tiga di antaranya, yang dua orang adalah Hon Mo Siang Chiu, kedua tokoh Toa Chu Kau. Dua orang lagi bermantau kulit kelabu, yang satu pendek gemuk seperti gentong, kepala besar tangan panjang, yang satu lagi bermuka hitam hidung pesek dan mulut lebar, mukanya sangat buruk, sedangkan orang kelima dikenalnya sebagai Losat Ligiam Chiat, Seng Janda Genit. Kecuali Ligiam Chiat, keempat orang lainnya tampaknya berlepotan darah, rambut kusut muka berminyak dan penuh keringat tampaknya mereka habis bertempur sengit sehingga kelihatan lelah, lesu dan juga kesal. Melihat bala bantuan sudah datang, semangat Toh Goan terbangkit, ia menyerang mati-matian sambil berteriak, kebetulan kedatangan kalian, disinilah mati-matian musuh yang kita cari tadi seketika Giam Chiat yang juga siap hendak menerjang maju itu merandek dan berdiri seperti patung, sorot matanya menatap tajam kepada Seng Chin yang sedang bertempur dengan gagah perwira itu, dia hampir-hampir tidak percaya kepada matanya sendiri, ia melongo dan tidak dapat bersuara. Kau kenapa, nona Giam si muka hitam yang berdiri di sebelahnya bertanya. Giam Chiat tersadar, tanyanya, Sia, siapa dia ini? Naga kuning. Dia inilah Seng Chin keparat teriak si pendek gemuk seperti gentong itu. Seketika wajah Giam Chiat berubah pucat pasi, keringat dingin membasahi tubuhnya, seperti habis sakit berat, gumamnya kemudian, naga titik. Naga kuning. Dia-dia Seng Chin. Didi Pau Hao Usan Cheng pernah kulihat dia. Ya, dia memang naga kuning, dalam pada itu Seng Chin telah beraksi pula, sekali menyapu dengan kakinya, kontan empat orang berseragam kulit menjerit terjungkal. Sekali hantam ia desak mudur toh Goan pula, lalu ia berseru dengan tertawa selamat bertemu lagi, nona Giam. Goji menyampaikan salam padamu saking dongkol dan gemas tubuh Giam Chiat sampai gemetar, jeritnya penuh benci, bagus kau Seng Chin titik kau Jaihanam titik. Seng Chin bergelak tertawa, sambil melancarkan beberapa kali serangan, ia berseru, kita berlawanan, Giam Chiat perang antara dua negara tidak pantang menggunakan tipu muslihat dan agen rahasia, bukan saking gemasnya hampir saja Giam Chiat jatuh semaput. Dengan tergagap ia berteriak pula, dan kau-kau pula yang membunuh nona BWE belum lagi Seng Chionien jawab, terdengar suara mendesinnya benda-benda yang melayang dari luar Ji Ihu, benda hitam bulat, begitu jatuh di tanah lantas menimbulkan ledakan keras itulah liat yang tan, granat buatan bus yang pei. Seketika suasana menjadi kacau bulau, api berkobar dan asap berhamburan. Para pengerubut Seng Chionien bertiga menjadi kebuakan menghadapi suasana yang luar biasa in, dengan kalap toh Goan menyerang pula sambil berteriak, hayo saudara-saudara, tunggu apa lagi? Suasana sudah gawat, apa yang kalian ragukan pula sambil meraung? Hemmo Seng Chiu mendahului menerjang ke tengah kalangan, keduanya menggunakan pedang pendek, serentak mereka mengerubuti Seng Chionien. Dengan gergetan Giam Chiat juga menubruk maju, senjatanya yang berbentuk jaring terus terpentang ia pun ikut menggempur dengan Sengit. Si gendut tadi segera menerjang Lohau, sedang kawannya menandingi leteng, pertarungan Sengit kembali berkobar pula. Ji Ihu kini sudah berubah menjadi neraka, di mana-mana api berkobar dan asap bergulung-gulung ke angkasa, batu pasir bertebaran di tengah ambruknya bangunan, suara ledakan masih terus terdengar di sana-sini, bayangan orang lari kian kemari disertai jerit ketakutan. Namun dari udara masih terus hujan granat yang dihamburkan oleh bu Siang Pai dari luar benteng. Hawa di tengah Ji Ihu penuh bau mesiu, bau yang sangat menusuk hidung, pertempuran antara Seng Chin bertiga dengan para pengerubutnya juga tambah Sengit. Labrak dan bunuh tanpa ampun, leheng dan loheng, cepat selesaikan teriak Seng Chin sambil melancarkan beberapa pukulan sehingga Han Mo Seng Chin terdesak mundur, berbareng ia mengelakan serangan Toh Goan, ketika kakinya mendepak, kontan dua orang berseragam kulit terjungkal pula. Hektometer, mungkin tidak semudah harapanmu, Seng Chin jengek Toh Goan sambil menubruk maju puia, kedua lengan bajunya yang kuat terus mengebut. Hehe, boleh coba saja kata Seng Chin sambil menyeringai, berbareng ia hantam sana dan sodok sini sehingga musuh tertaksa melompat mundur. Diam-diam Seng Chin merasakan keadaan rada gawat, untuk merobohkan para pengerubutnya jelas sukar berlangsung dalam waktu singkat, padahal dia masih mengemban tugas lain yang penting. Melihat gelagatnya sebentar lagi Bu Seng P akan menyerbu besar-besaran, pada waktunya yang tepat ia harus membereskan tugas itu. Dan sekarang adalah kesempatan baik baginya untuk menerjang keluar kepungan. Mendadak ia menghantam sekuatnya ke depan, ketika Toh Goan terpaksa melompat mundur, segera Seng Chin melayang ke sana, ia terjang salah seorang Hon Mo Seng Chiu yang cacat linga itu. Cepat orang itu mengelak ke samping, tapi baru setengah jalan mendadak Seng Chin berganti arah dan menabas Seng Chiu yang kedua. Gerakannya secepat kilat, serangannya sangat ganas, anggota Hon Mo Seng Chiu ini tidak keburu mengelak lagi, dengan mata melotot dan mengertak gigi ia malah memapak maju, tumbaknya mendadak menusuk dari samping, telapak tangan kiri juga menghantam. Pada saat yang sama, tanpa bersuara Toh Goan juga menubruk maju, kedua lengan bajunya yang lemas sebagai ular terus menyabet punggung Seng Chin. Namun dengan sedikit mendadak ke bawah sambil menggeser langkah, serangan lawan terhindar, berbareng ia menyikut, kontan salah seorang Hon Mo Seng Chiu itu menjelat. Ketika ia membalik tubuh, dengan tepat berhadapan dengan Toh Goan. Keruan Toh Goan terkejut, belum lagi sempat ia bertindak lebih lanjut, secepat kilat pukulan Seng Chin sudah menyambar tiba dan tepat mengenai dadanya, brek, Toh Goan terhuyung-huyung dan tumpah darah dan tak bisa berkutik lagi. Mendadak Hon Mo Seng Chiu yang caca telinga itu menggerung kalap, dia tidak menerjang Seng Chin untuk menuntut balas bagi kawannya, tapi seperti kerbau gila terus menubruk ke sana, di sana Loh H.O.U. sedang menempur si gendut dan anak buah Ji Ihu. Cepat Seng Chin bertindak, ia desak mundur Giam Chiat yang menyerang dengan kalap, lalu ia memburu ke sana sambil berseru, awas, Loh Heng Loh H.O.U. tampak sudah mandi keringat dan napas terengah-engah, di sekitarnya menggeletak beberapa mayat, Toyanya juga berlepotan darah. Akan tetapi lukanya yang belum semihuh menjadi kambuh lagi, sakitnya merasuk Tuiang, ditambah lagi si. Gendut yang ikut mengerubutnya itu pun tidak rendah ilmu silatnya, serangannya dahsyat dan tidak kenal ampun, tentu saja Loh H.O.U. semakin payah. Demi mendengar seruan Seng Chin, segera Loh H.O.U. merasakan angin kencang menyambar tiba, sambil meraung Toyanya terus menyapu ke samping, seorang berseragam kulit menjerit ngeri dan terpental, sementara itu orang yang cacat telinga juga sudah menerjang tiba. Untunglah pada saat itu Seng Chin memburu datang, ia mendahului menghwantam. Rupanya orang yang cacat telinga itu sudah nekat, sama sekali tak memusingkan serangan dari belakang itu, tombaknya tetap menusuk Loh H.O. Pada detik yang sama, si gendut juga menusuk maju, senjatanya berbentuk kampak lantas membacok Loh H.O.U. Keruan Seng Chin kelabahkan, teriaknya, rebahkan dirimu Loh H.O.U. serang-menyerang itu datangnya terlalu cepat, sembari berteriak pukulan Seng Chin tetap dilancarkan, kontansi telinga cacat terpental, namun saat itu tombaknya juga sempat menancap di igakiri Loh H.O.U. Wajah Loh H.O.U. tampak beringas, toyangnya serapat berputar sehingga kampak si gendut tertangkis, tapi dua orang berseragam kulit sempat menubruk tiba, golok mereka terus mampir di punggungnya. Pada saat itu bayangan Seng Chin juga menubruk tiba, kedua tangannya menghantam sekaligus, batok kepala kedua orang itu pun wancur. Habis itu bayangan kuning lantas melayang lagi ke arah si gendut. Segera ia disambut oleh cahaya kampak, namun Seng Chin tidak berkelit dan menghindar, tangan terangkat, sekali raih dan betot, tertangkaplah senjata musuh. Tentu saja si gendut kaget, sekuatnya ia menarik, namun kaki Seng Chin tahu-tahu sudah melayang tiba, kontan dia terpental. Tendangan Seng Chin tepat mengenai perutnya. Selagi si gendut terguling dan menjerit ngeri, terdengar pula jeritan yang ngeri di sebelah sana. Cepat Seng Chin berpaling, dilihatnya leteng sedang bergulat dengan si muka hitam, rantai leteng terlibat di leher lawan dan sedang dijerat sekuatnya sehingga muka si hitam semakin gelap, tapi golok si muka hitam juga bersarang di perut leteng. Selain itu ada lagi beberapa lelaki berseragam kulit sedang membacok punggung leteng sehingga daging luluh dan darah munkrat. Menyaksikan itu, metus Seng Chin merah membara, ia merauh murka dan menerjang ke sana. Tiga orang berseragam kulit hendak merintanginya, tapi hanya sekali dua gebrak saja ia telah robohkan orang-orang itu. Seorang lagi menyergap dari belakang dengan sebuah bacokan, tanpa menoles Seng Chin menyampuk ke belakang, golok orang itu mencelat, bahkan mukanya hancur separuh. Setiba di samping leteng, ia mengamuk dengan kalap, hanya sekejap saja beberapa orang yang menghujani bacokan pada punggung leteng itu telah dihancurkan kepalanya. Leteng belum tewas, sorot matanya yang bura masih sempat menyaksikan Seng Chin menghabisi nyawa beberapa pengeroyoknya, maka terambuslah napas kepuasan pahlawan Bu Seng Pei ini, makin nerat dia menjerat rantainya sehingga lidah lawan bermuka hitam itu terjuiur dengan kedua mati melotot. Namun orang itu pun tetap memegangi goloknya yang bersarang di perut leteng. Seng Chin menahan perasaan pedihnya dan berseru parau, maaf, leheng, ku datang terlambat selangkah, leteng tidak sanggup berbicara lagi, terdengar suara krakrok di tenggorokannya, napas sudah habis, tersembul senyuman terima kasih dan ikhlas pada ujung mulutnya. Mendadak ia menggeget dan menarik rantainya lebih keras, habis itu ia berkejang, lalu melepaskan tangannya dan roboh terkulai untuk tak bangun lagi selamanya. Beberapa puluhan buah Ji Ho seperti Kesima menyaksikan ketangkasan Xiaok Chin tadi sehingga tidak berani menerjang maju. Ketika mendadak Seng Chin membalik tubuh, seketika mereka mundur dengan ketakutan, Giam Chiat juga berdiri di sebelah sana, senjatanya yang berwujud jaring itu terurai di tanah, wajahnya yang cantik tampak pucat, jelas ia pun gelisah dan takut. Sementara itu Ji Ho sudah terjelat api, asap nembubung tinggi disertai suara letusan yang memekak telinga, bayangan orang tampak berlari serabutan, tiada orang lagi yang memperhatikan keadaan di sini. Seng Chin mengusap darah di tangannya di jubah kuningnya, ditatapnya Giam Chiat, lalu katanya dengan hambar, Nona Giam, setiap orang harus berani menyadari kesalahannya sendiri, hendaklah kau pun dapat membedakan antara yang salah dan benar. Nah, silakan kau pergi saja, aku takkan menganggu kau, Giam Chiat tidak menjawab, entah mengapa air mata antai bercucuran. Dilihatnya Siang Chin telah melayang pergi. Di tengah kekacauan itu, secepat kilat Siang Chin melayang ke tembok benteng sebelah timur sana, sesuai rencana semu'ia, dilihatnya pasukan Bu Siang Pei sedang menerjang tiba melalui jurusan ini. Siang Chin bersembunyi di suatu tempat yang tidak menyok, dilihatnya di atas tembok benteng telah penuh penjaga-penjaga yang terdiri dari berbagai kelompok ada yang berseragam kulit, ada yang bermantel kelabu, ada yang berbaju hijau dan ada yang berjubah biru, suasana berisik dan sibuk, tegang dan menjemaskan. Di antara pemimpinnya Siang Chin melihat Toh Chong, ialah satu dari Sukkot, selain itu tampak pula Pak Chong Ju yang sebelah tangannya terluka. Ada lagi seorang yang suaranya melengking tajam. Dari suaranya yang khas ini Siang Chin lantas mengenalnya sebagai orang yang berteriak-teriak semalam. Orang ini berkepala besar dan wop tak, tapi pelipisnya tumbuh rambut yang panjang, matanya kecil, mulut lebar. Siang Chin ingat semalam orang ini seperti disebut-sebut sebagai N.I.O. ya, jangan-jangan dia ini gembong Ji I.O. yang bernama N.I.O. too. Belum lagi Siang Chin tahu apa yang harus dilakukannya, sekonyong-konyong suara berisik yang memenuhi seluruh tembok benteng yang mengelilingi Ji I.O. menjadi sepi, berubah menjadi hening seperti kuburan. Siang Chin menjadi heran, ia coba mengintip keluar benteng, maka tersenyumlah dia, nyata darah yang teralir, korban yang jatuh, pengalaman sulit yang terjadi selama satu hari satu malam itu telah mendapatkan imbalan yang pantas. Di sana, di hutan yang pernah digunakan sebagai tempat sembunyi itu, kini kelihatan barisan-barisan berkuda, kuda-kuda itu berbulu putih, penunggangnya juga berseragam putih, bahkan tampak gemerlapnya warna emas gelang kepala mereka. Golok sabit terhunus dan tangan lain membawa perisai. Jelas itulah pasukan berkuda Bus Yang Pei, inilah pasukan induk Bus Yang Pei dikenal sebagai pasukan Hui Ji Bun. Tapi jumlahnya kelihatan cuma libaris, tiap baris antara orang, jadi cuma tiga ratusan orang saja dan di bawah pimpinan hulu balangnya yang gagah berani, yaitu Giam Siok. Diam-giam Siang Chin jadi khawatir entah bagaimana kesudahan Toa Cuncuwi Ji Bu Tiang Sun Ki yang membawa sebagian anak buahnya menyerbu ke pauhao usanceng itu. Tapi kalau melihat semangat pasukan Bus Yang Pei sekarang, agaknya pihak Bus Yang Pei tidak mengalami kesukaran apa-apa. Di sebelah sana pasukan Bus Yang Pei yang lain, yaitu Bong Ji Bun juga kelihatan bersiap-siap hanya menunggu komando saja. Suwayana terasa mencekam. Tidak lama kemudian, tiba-tiba keheningan itu dipecahkan oleh suara letusan di arah Toa Hotin sana. Menyusui mana terlihatlah benda-benda hitam bulat kecil melayang cepat dari sana ke sini, dari kecil menjadi besar dan tahu-tahu sudah dekat, benda hitam itu pun seperti bermata, dengan jitu menggempur tembok benteng Ji Ihu. Maka terdengarlah suara ledakan gemuruh susul-menyusul disertai berkobarkan api dan bergulungnya asap yang menyesakan nafas. Dasyat sekali ledakan itu sehingga batu kerikil berhamburan bila mengenai badan manusia, seketika daging obek dan darah munkrat. Seketika para penjaga di atas tembok benteng menjadi kacau dan sama berlarikian kemari, sebagian terperosot ke bawah, ada yang terinjak-injak, sebaliknya granat dari pihak bus yang pei masih terus berhamburan bagai hujan dan meledakan tembok benteng Ji Ihu. Ngeri juga Siang Chin tusukan ledakan dasyat yang menimbulkan korban tidak sedikit tanpa kenal ampun itu, ia menggeleng kepala, tapi apa yang dapat dikatakan memang beginilah kejamnya peperangan, kalau tidak membunuh tentu akan dibunuh. Selagi Siang Chin memikirkan Kera bagaimana harus bertindak membukakan pintu gerbang benteng di dalam mana pasukan bus yang pei sudah mulai menyerbu, mendadak hujan granat tadi berhenti sama sekali, seketika suasana hening kembali. Cepat Siang Chin mengintai pula keluar sana, dilihatnya pasukan Bong Ji Bun bus yang pei di sayap kanan sana telah mulai bergerak cepat mendekati hutan di timur Ji Ihu itu. Sedang pasukan Hui Ji Bun juga serentak mendesak maju. Baju putih dan gelang emas bergerak-gerak memancarkan cahaya yang menyilaukan, derap kaki kuda diseling gemerincingnya senjata, suara lain tidak ada sama sekali. Makin dekat dan makin dekat, suasana bertambah mencekam. Pada saat kedua pihak sudah hampir mengadakan kontak pertama, sekonyong-konyong di tembok benteng yang berdekatan dengan hutan sini timbul sedikit kegemparan. Belum lagi Siang Chin tahu apa yang terjadi, terdengar suara seorang lantang berseru, wahai kaum celurut Bu Siang Pei, dengarlah, di sini ada Toa Cuncu Ti Ji Bun kalian Siang Kong Cheng, Toa Cuncu Hiat Ji Bun Lok Bong Bu, ada pula toko handalan kalian Tian Pek Yang, T.Y.A.U. dan K.H.U. Kui, semuanya tertawan oleh kami, jika kalian masih sayang kepada jiwa mereka, maka sekarang juga pasukan kalian harus berhenti bergerak, kalau tidak, jangan kalian menyalahkan kekejaman kami yang tidak kenal ampun, segera kepala kelima orang ini akan kami penggal, suara orang ini sangat keras dan lantang laksana bunyi genta sehingga berkumandang jauh, meski pasukan Bu Siang Pei masih terpisah sekian jauhnya. Tapi dapat mendengar seruan itu dengan jelas, pasukan Bu Siang Pei yang sudah mulai mendesak maju itu tampak panik sejenak, berpasang mati yang cemas dan murka juga memandang ke arah benteng. Yang paling dikuatirkan mereka memang tindakan musuh yang keji ini dan sekarang hal ini ternyata benar-benar terjadi. Di tembok benteng sini mendadak terlihat muncul serombongan orang, ketika rombongan itu menyingkir, dengan jelas kelihatan Siang Kong Ceng, Lok Bong Bu, T.J.A.U, Tian Pei yang dan K.H.U. Kui berlima telah digiring ke tepi tembok benteng, kelima orang itu tampak kurus kering, rambut semerawut dan tidak berbentuk manusia lagi, pakaian sekujur badan juga compang camping, matanya celong, berdiri saja tampaknya tidak kuat. Malahan tangan mereka diborgoi, kaki pun dirantai dan diberi bola besi yang cukup besar. Ada seutas kawat pula yang menembus tulang pundak mereka, darah yang pernah keluar dari pundak itu tampak sudah mengering, luka bagian pundak itu pun sudah benjoy hitam. Meski kelima orang itu tersiksa sedemikian rupa, tapi para pahlawan Bu Siang Pei dan Siang Chin masih tetap mengenali mereka meski kelima wajah itu sudah berubah sama sekali daripada wajah mereka semula. Kelima orang itu berdiri sejajar, masing-masing dipegangi dua orang berseragam kulit, golok mengancam pula di kuduk mereka, sedangkan N.Y.O. itu serta seorang yang bermata satu dan berwajah kehijauan yang bersuara tadi berdiri mengawasi di samping, si M.T.I. itu berperawakan pendek kecil, wajahnya menakutkan, sikapnya dingin, ia pun memakai baju kulit warna coklat yang penuh dihiasi paku perak, senjatanya yang berbentuk potlot dan berwarna merah gemerlap terpanggul di bahunya, di sebelah kiri mereka berdiri ima orang kakek yang berjubah kebuah dan berwajah kering, sedangkan sebelah kanan adalah seorang lelaki kekar bermuka kemerah-merahan dan berjenggut panjang sebatas dada. Orang tua ini tampak angker, sorot matanya tajam, kerlingan matanya membuat orang merasa segan, hidungnya besar lurus dan di atas batang hidung ada tahilalat sebesar kacang, alisnya tebal seperti sikat, tidak memakai baju kulit, tapi berjubah komperang warna keemasan yang bertuliskan dua huruf hok dan siu, yakni lambang rejeki dan panjang umur. Kaki mengenakan sepatu kulit menjangan, sambil menggendong tangannya pandang reaksi dari pihak Bebus Yang Pei setelah seruan si muka hijau tadi. Benar juga, setelah pihak Bebus Yang Pei melihat jelas kelima orang yang diperlihatkan memang betul adalah cuncur dan kawan mereka yang tertawan musuh, gerakan pasukan yang mulai maju itu lantas diperlambat. Berbareng itu dari pasukan Bong Ji Bun lantas berkibar panjian bertanda tujuh gelang emas yang kait-mengait. Panji itu diayun tiga kali, lalu seorang penunggang kuda tampil ke depan dan membedal cepat ke arah pasukan Hui Ji Bun. Pimpinan pasukan Hui Ji Bun, Giam Siok, lantas menyongsong maju, sesudah kedua orang bergabung dan berhenti sejenak, lalu dua-duanya maju ke arah tembok benteng Ji Ihu. Kiranya penunggang kuda yang satu itu adalah Toa Cuncu Uti Han Po. Kira-kira belasan tombak di depan benteng berhentilah mereka. Dari ujung tembok tempat sembunyinya Xiang Chin dapat mengikuti kejadian itu. Sukar baginya untuk meramalkan apa yang terjadi. Terlihat Uti Han Po dan Giam Siu bertengger di atas kudanya dengan air muka bersungut, keduanya menengadah ke atas benteng dengan sorot metel berapi. Si kakek berjenggot panjang dan berjubah warna keemasan tadi tersenyum, lalu pelahan mengangguk kepada si muka hijau di sisinya. Setelah berdehem, si muka hijau lantas buka suara pula. Apakah pendatang itu adalah Toa Cuncu Uti Han Po dan Gembong Hui Ji Bun? Giam Siok Uti Han Po yang berpotongan gendut itu menjawab, Betui, apa yang perlu dibicarakan silakan omong saja dan tidak perlu berputar-putar. Hahaha si muka hijau berseru pula dengan lantang. Pertama ingin ku tanya, apakah kalian sudah lihat jelas kelima pahlawan kalian yang berdiri di sini ini ya tentu? Jawab Uti Han Po dengan menengkol. Mendadak Giam Siok mendam perat, hektometer, kiranya begitulah kira kalian memperlakukan tawanan, Sungguh kejihahaha, apakah terhadap tawanan kami harus menjamunya setiap hari? Jengek si muka hijau, HRN, barangkalika sudah lupa apa sebabnya sampai mereka tertawan? Sudahlah, dengan menahan gusar Rui Ti Han Po menyela. Dalam keadaan demikian, tiada perlunya kita adu mulut singkatnya saja. Kira bagaimana supaya kalian mau membebaskan penerka? Si muka hijau memandang sekejap kepada si kakek berjubah keemasan kakek itu tidak memperlihatkan perasaan apa-apa, Ia cuma mengangguk pelahan saja. Maka si muka hijau lantas berteriak pertama, Pasukan bus yang Pai harus segera ditarik mundur dari sini, Sedikitnya Tegapululi dari Tola Hotin, Setelah syarat ini dilaksanakan lalu kami akan membebaskan KHU Kui, Tidak kepalang gusar Rui Ti Han Po, Tapi sedapatnya ia menahan perasaannya dan bertanya lalu. Tidak dua lalu, Di bawah pengawasan kami pihak kalian harus mundur lagi seratus Liyagi, Habis itu akan kami bebaskan bocah si T itu, Serusi muka hijau. Seterusnya jenge Rui Ti Han Po, Ya, seterusnya segenap pasukan bus yang Pai kalian harus mengumpulkan Semua senjata yang kalian bawa dan ditaruh di suatu tempat yang akan kami tunjuk Serta akan kami musnahkan, Bila hal ini sudah dilaksanakan, Segera kami membebaskan Tian Pek Yang, Ya berhenti sejenak, Lalu menyambung Puk Ya, Dan keempat titok yang harus menulis suatu pernyataan bahwa Bus yang Pai seterusnya takkan mengganggu dan merecoki Ji Ihu beserta anggota serikatnya, Jika syarat ini telah dipenuhi, Segera Lok Bong Bu juga dapat kami lepaskan, Masih ada lagi jenge Rui Ti Han Po dan akhirnya, Tiga bulan setelah kalian pulang ke padang rumput sana, Bila sudah jelas kalian tiada niat sembarangan bergerak lagi, Lalu siang Kong Cheng juga akan kami puiangkan dengan selamat hektometer, Tidakkah terlalu melampaui batas permintaan pihakmu ini jenge Rui Ti Han Po, Apakah memang begitu kehendak Ang Siang Yong belum lagi si muka hijau menjawab, Mendadak si orang tua berjenggot panjang dan berjubah keemasan itu berseru lantang, Ya, memang itulah kehendakku kiranya orang tua yang gagah dan angker inilah tokoh yang termashur, Pimpinan tertinggi Ji Ihuwi, Hek Jankong Ang Siang Yong. Seketika sorot metu Ti Han Po dan Giam Sok mencorong terang, Penuh rasa gemas dan dendam teriak Ti Han Po, Ang Siang Yong, tentunya kau tahu tidak nanti kami menerima syaratmu itu, Dengan ketus Hek Yang Kong Ang Siang Long menyela, Terima atau tidak adalah urusan Bu Siang Pei kalian, Apabila kalian tidak dapat memutuskan persoalan ini, Silakan lapor dulu kepada Chi Yang Bun Jin, Kalian ku beri tempo setengah jam, Setelah itu tawanan akan kami hukum mati tanpa, Sekonyong-konyong wok bongbo yang berwajah pucat kurus itu berteriak serat, Uti Heng, Ser titik serbulah kemari dan titik dan cincang binatang tua ini jangan lurus diri kami titik sudah cukup kami belum habis teriakannya, Kontan dua lelaki yang memegangnya membentak dan mengetuk dengan punggung golok, Brek, Punggung wok bongbo terhantam dengan keras, Suaranya jelas dan seakan-akan mengetuk hati Uti Han Po dan Giam Siok. Berhenti, kalian binatang bentak Giam Siok dengan beringas. Hek Jan Ong Ang Siang Long memberi tanda, Segera kedua lelaki tadi menyeret mundur lo bongbo yang sudah terkulai pingsan itu. Nah, cukup dengan sedikit hukuman ini saja kawanmu sudah tidak tahan, Bila mana lima buah kepala sudah terpenggal, Tentu akan tambah ngeri tampaknya, Kukira kalian tentu tidak ingin menyaksikannya. Nah, pikirkan bagaimana keputusanmu Uti Han Po, Kutunggu jawabanmu, Demikian Ang Siang Long berseru pula dengan tertawa. Pada saat itulah Siang Kong Cheng yang sejak tadi menunduk lemas itu mendadak-menengadah, Dengan meringas ia berteriak, Uti Han Po, Jangan kau lupakan semangat pahlawan padang rumput dan merusak nama baik Bu Siang P. Apakah kau lupa pada amanat Siang Bun Toa Su Heng kita waktu hendak berangkat ke tempat tujuan? Apakah kau menghendaki kami menjadi orang berdosa dan menanggung malu bagi Bu Siang P? Ingatlah saudara-saudara kita yang telah menjadi korban, Darah saudara kita yang sudah tercecer, Sakit hati mereka belum terbalas, Dendam Siang Bun Su Heng juga belum terbalas, Dengarkanlah gemat tangis saudara kita di padang rumput belum habis ucapannya, Kembali bunggung golok penjaganya telah mengebuki tulang bunggungnya hingga membuat Siang Kong Cheng jatuh terkapar. Tapi Tian Po yang lantas menyambung teriakan kawannya, Ya, saudara dari padang rumput, Tuntut utang darah ini biarlah kita gugur sebagai jantan, Mati sebagai pahlawan padang rumput, Jangan, seperti nasib kedua kawannya, Tian Po yang juga mengalami hantaman keras di punggungnya dari tak sanggup bersuara lagi. Segera T.Y.A.U. dan K.H.U.H.U.I. juga ingin berteriak, Tapi lebih dulu mereka sudah digampar dan terlebih dulu oleh para penjaganya. Hek Jankong Ang Siang Long mendengus, Serunya pu iya, Nah, Uti Hon Po, Kukira kau harus lekas ambil keputusan atau laporkan dulu kepada Chiang Bun Jin kalian, Kau tua bangka, Teriak Uti Hon Po dengan murka, Bicara terus terang, Sudah ada perintah tegas dari Chiang Bun Toa Su Heng, Tidak ada kompromi, Tidak peduli betapa korban yang akan timbui, Bu, Chiang Pei pasti akan menghancurkan Ji Iho kalian, Membakar ludes ke tujuh gedungmu, Betapapun Bu Siang Pei bukan pengecut yang dapat kau gerta dan peras, Jangan kau mimpi lagi, Oh, jadi kalian tidak kenal kompromi lagi tanya Ang Siang Long, Baik, Oh kek, Penggal K.H.U.H.U.K.U.I., Si muka hijau yang bernada Oh kek itu mengiakan, Segera ia berseru, Seret maju K.H.U.H.U.K.U.J. dan penggal kepalanya, Gantung kepalanya di tiang benteng sana, Si hitam K.H.U.H.U.K.U.I. segera diseret ke depan secara kasar, Dalam keadaan babak belur K.H.U.H.U.K.U.I. berjalan dengan terhuyung-huyung, Namun dia masih cukup bandel untuk tidak mau tekuk lutut meski dipaksa, Binasakan dia bentak Oh kek dengan murka, Segera salah seorang penjaga angkat golok terus hendak menabas kuduk K.H.U.H.U.K.U.I. Akan tetapi sebelum golok menyambar ke bawah mendadak Ah Gojo yang bermuka Bopeng itu menjerit ngeri, Tubuhnya yang besar itu seperti kena disodok sesuatu terus terjungkal keluar tembok benteng. Kejadian mendadak ini sungguh mengejutkan semua orang dari kedua pihak, Lebih-lebih orang-orang pihak J.I.H.U.H.U., Mereka menjadi bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Di samping terkejut mereka pun ngeri dan takut. Bayangkan, di tengah pengawasan orang sendiri setian banyaknya, Bahkan disaksikan sendiri oleh Hak Jan Kong Ang Siang Loong sendiri, Tapi ada orang berani melakukan sergapan, Kepala si pesakitan tidak terpenggal sebaliknya Ah Gojo-nya malah mati lebih dulu. Kejadian ini benar-benar mengejutkan dan juga memalukan Di tengah suara jerit kaget dan panik itu, cepat Hek Jankong juga berpaling Tampaknya ia tetap tenang-tenang saja, serem tak ia memberi perintah Kelima sahabat Tiang Hang Pei silakan tetap berjaga di sini dan jangan sembarangan meninggalkan tempat itu N.Y.O. Tu dan Oh Kek mengawasi sekitar sini, hati-hati bila muslu menyerbu untuk merampas tawanan Kim Taubak hendaknya segera memberi perintah agar segenap jagoan dari berbagai aliran dikerahkan Untuk mencari met-meti musuh, kelima kakek berjubah ke buah yang sejak tadi hanya bungkam saja sama mengangguk N.Y.O. Tu dan Oh Kek juga mengiakan Lalu seorang berseragam kulit yang berdiri di sebelah sana juga memberi hormat Lalu mengundurkan diri dan berlari pergi dengan cepat Selagi di sini Hek Jankong mengatur sini, di sebelah sana pasukan Bus Yang Pei sedang bersorak-sorai bergemuruh Mereka menyaksikan apa yang terjadi, mereka tahu ada orang bersembunyi diam-diam melindungi pahlawannya Mereka bersorak gembira dan mengacungkan golok dan perisai Uti Han Po dan Giam Syok saling pandang dengan tersenyum Segera mereka memutar kuda dan kembali ke pasukan masing-masing Sejenak kemudian suara tutup yang haru dan membakar semangat mulai bergema Pasukan Bus Yang Pei mulai bergerak, berbondong-bondong membedal ke depan Terjang Serbu semakin mendekat pasukan Bus Yang Pei yang menerjang tiba Segera Hek Jankong memberi perintah, oh kek, perintahkan lepas panah dengan suara lantang Oh kek lantas berteriak meneruskan perintah itu Serentak dinding benteng yang mengelinguli yang panah itu sama anjlok ke bawah Dan tertampaklah belasan kerangka besi yang penuh terpasang busur dan panahnya Sementara itu jarak pasukan Bus Yang Pei dengan tembok benteng tinggal dua tiga puluh tombak saja Sekali aba-aba diberikan, serentak tali jepretan ditarik dan terhamburlah beratus-ratus anak panah Prajurit Bus Yang Pei sudah terlatih sejak kecil Kepandaian menunggang kuda mereka boleh dikatakan sangat gesit tangkas Sebelumnya mereka pun sudah diperingatkan kemungkinan hujan panah dari pihak musuh Maka begitu kelihatan hujan panah tiba Serentak mereka memasang perisai di depan kepala kuda untuk melindungi binatang tunggangan Dan mengalingi kepala dan tubuh sendiri Sedangkan barisan belakang lantas memencar ke samping Serta balas menyambitkan senjata rahasia Sudah tentu masih juga ada yang terkena panah dan terjungkal Seketika berjangkit jeritan ngeri di sana-sini Tapi sejenak kemudian pasukan Hui Ji Bun itu pun mendesak sampai di kaki tembok benteng Menyusul pasukan Bong Ji Bun juga menerjang maju dan balas menghujang musuh dengan sambitan senjata rahasia Suasana di atas tembok benteng menjadi kacau Bukan saja para pemanah di liang panah itu banyak yang terbunuh Juga anak buah Ji Ihu di atas tembok juga banyak yang terluka Rada cemas juga Hek Jankong menyaksikan situasi yang tidak menguntungkan itu Cepat ia berteriak Pui Ia Penggal kepala Siang Kong Cheng tapi Siang Kong Cheng lantas menengadah dan bergelak tertawa Serunya dengan suara parau Ang Siang Iong, kalau kemati sekarang Sebentar lagi kau pun akan menyusui Akan kutunggu kau di pintu akhirat Penggal bentak Hek Jankong dengan bengis Segera kedua pengawal di belakang Siang Kong Cheng mengangkat golok mereka terus menabas Tapi keajaiban kembali terjadi Mendadak golok yang terpegang mereka itu bergetar keras dan berganti arah Kerat, bukannya kepala Siang Kong Cheng yang terpenggal Tau-tau golok bersarang di perut kedua orang itu sendiri Sambil menjerit kedua orang itu terus terguling ke bawah tembok sana Rupanya dalam kekacauan itu Siang Chin telah menggeser tempat sembunyinya Sehingga semakin dekat dengan tempat pimpinan Ji Iho sini Dia ya ok telah menyelamatkan jiwa KHU Kui dan Siang Kong Cheng dengan tenaga pukulan jarak jauh Sudah tentu ia tahu caranya itu sangat besar resikonya Tapi apa boleh buat, keadaan sadah memaksa Sudah tentu Hek Jankong tidak tinggal diam Serempak ia melompat ke tempat sembunyi Siang Chin Sekali hantam ia hancurkan ujung tembok yang mengalingi tubuh Siang Chin itu Di tengah gelap tertawanya Siang Chin terus melambung ke atas Berbareng ia melancarkan pukulan dan depakan Cepat Hek Jantong menyurut mundur Tapi lantas terdengar suara jeritan ngeri Dua-tiga orang anak buahnya telah menjadi korban dan terpental Sorot metel Hek Jankong seakan-akan membara Teriaknya murka, naga kuning, bagus sekali perbuatanmu Haha, Ang Siang Iong, kiranya kau masih kenal pada ku jengek Siang Chin Sambil menghindarkan tabasan golok seorang seragam kulit Berbareng sebelah tangannya halus menampar Kontan orang itu terkapar tanpa sempat bersuara Ang Siang Iong melangkah maju pula dan membentak Siang Chin, berturut-turut kau membunuh empat penggantuku Harus ku hancur leburkan tubuhmu Akanku korek hatimu Hah, silakan coba jika kau mampu jengek Siang Chin dengan Angku Keparat, jika berani, hayolah turun ke bawah sana Kita bertempur sampai mati satu lawan satu tantang Hek Jantong Aku bukan anak kecil, Ang Siang Iong, takkan terjebak oleh kelicikanmu Masih banyak pekerjaanku, siapa ingin main-main dengan kau Huh, tak tersangka Siang Chin si naga kuning yang termahur adalah tikus yang penakut begini E.J. Hek Jantong Ang Siang Long, jawab Siang Chin Tidak perlu kau pancing diriku Kematianmu sudah di depan mata Jangan kau harap kau ada kesempatan untuk meloloskan diri Selagi Hek Jantong hendak bicara pula Tiba-tiba terdengar suara menderu aneh di udara Waktu ia menengadah, terlihat berpuluh-puluh jalur hitam kulit kerbau yang ujungnya terikat besi cengkeram telah hinggap di tembok benteng Menyusul beratus-ratus anak buah bu Siang Pei yang sudah siap di kaki tembok terus meremblit ke atas melalui tali kulit itu Ang Siang Long menjadi nekat melihat suasana bertambah gawat, teriakoya, bunuh semua tawanan itu Dalam pada itu, lima sosok bayangan mendadak melompat tiba Kiranya kelima kakek berjubah kelabu dari Tiang Hang Pei serintak mereka mengepung Siang Chin di tengah dan menatapnya dengan penuh rasa dendam Salah seorang kakek yang bermata kecil dan berhidung bepet Agaknya dia tertua daripada jago-jago Tiang Hang Pei itu Serunya dengan suara bengis Ang To Ako, silakan engkau membereskan kelima tawanan itu Orang Si Siang ini serahkan saja kepada kami Utang darah lo liok dan lo jit harus kami tagih dari dia Hek Jankong merasa kebetulan jika kelima orang itu mau mewakilkan dia menghadapi Siang Chin Segera ia melayang ke sana dan berteriak putah Habisi tawanan itu dalam pada itu kelima kakek berjubah kelabu sudah menyerang serintak Akan tetapi Siang Chin sempat mengapung ke atas sehingga serangan mereka yang dasyat itu mengenai tempat kosong Siang Chin ternyata menerjang ke arah Hek Jankong Maksudnya hendak menolong Song Bong Bu berlima Cepat Hek Jankong mengadang dan melancarkan suatu pukulan dasyat Tapi sekali menggeser dan berkelebar tahu-tahu Siang Chin sudah meleset lewat ke sana Dengan murka Hek Jankong lantas mengejar Akan tetapi Siang Chin sudah tiba lebih dulu di depan kelima tawanan itu Saat itu NIO2, Oh Kek dan para penjaga sudah angkat senjata hendak melaksanakan perintah Hek Jankong tadi Namun tahu-tahu Siang Chin sudah melayang tiba Di tengah berkelebatnya bayangan pukuian Kontan beberapa penjaga berseragam kulit itu tunggang lenggang dan tumpah darah disertai jerit ngeri NIO2 dan Oh Kek juga tergetar mundur Malah pundak NIO2 juga terluka Hanya Oh Kek saja yang tidak terluka Tapi mukanya yang memang hijau itu bertambah pucat Dalam sekejap itu kelima pahlawan Bu Siang Pei yang merana itu sudah mengenali Siang Chin Semangat mereka terbangkit Dengan kegirangan Lok Bong Bu berteriak Kau, Siang Heng Siang Chin tidak sempat menjawab Sebab saat itu Hek Jankong Ang Siang Lang juga sudah menubruk tiba Tanpa pikir Siang Chin mendorong kelima orang tawanan itu sehingga terperoset keluar tembok benteng Padahal kelima orang itu sama terbelanggu Tulang pundak mereka pun ditembus oleh kawat Kini terjatuh ke bawah tembok benteng Akibatnya dapatlah dibayangkan namun apa boleh buat Siang Chin merasa tiada jalan lain Habis itu ia mendahului menambos ke dada Hek Jankong yang menubruk tiba itu Sedangkan tangan lain lantas menanggalkan jubah kuning yang dipakainya Jubah itu terus dilemparkan ke sana sehingga mirip segumpal awan yang meluncur cepat ke bawah Dan sempat menahan di bawah tubuh kelima orang yang jatuh itu Meski jubah itu tidak dapat menahan bobot kelima orang itu Tapi cukup menahan daya luncur yang berat itu dan dapat menyelamatkan jiwa mereka Kejadian itu berlangsung secepat kilat Menyerang, menanggal jubah dan melempar jubah Semua ini seakan-akan dilakukan dalam sekejap oleh Siang Chin Dalam pada itu Hek Jankong sempat mengelakkan serangan Siang Chin tadi Ia berjingkrak murka hingga mukanya beringas dan buas Apalagi yang kalian tunggu Maju semua bentak Hek Jankong kepada N.Y.O.2 dan Oh Ke Rupama kedua orang itu masih belum hilang kagetnya Karena gempuran Siang Chin yang hampir merenggut jiwa mereka tadi Karena bentakan pimpinannya ini Segera mereka raceng kerubut dari samping Dalam pada itu kelima kakek berjubah kelabu Tiang Hang Pei juga sudah menyusul tiba Segera Hek Jankong berteriak pula Hayo, kerubut mereka Terhadap orang licik yang suka main sembunyi-sembunyi begini Tiada soal peraturan Kang Ngou lagi Mampuskan dia mau tak mau agak kewalahan juga Siang Chin menghadapi delapan jago kelas tinggi Namun dia masih terus menyelinap Kian kemari dan bertahan mati-matian Syukurlah, mendadak teriakan serbuan telah bergema di atas tembok benteng Ji Ihu Waktu Ang Siang Iong melirik kesana sungguh celaka Entah sejak kapan di atas tembok benteng sudah muncul bayangan baju putih dan gemilatnya gelang kepala Jelas itulah pasukan Bu Siang Pei Tidak kepala kaget Hek Jankong Ang Siang Long Cemas dan gelisah Ia tahu situasi sangat tidak menguntungkan pihaknya Pasukan musuh sudah berhasil membobol pertahanan bentengnya yang kukuh diri mulai menyerbu ke sayap kanan dan kiri Seorang pahlawan berseragam putih menerjang ke sini hendak membantu Siang Chin Golok sabitnya membacok Namun dengan gesit Oh Kek dapat mengegos Berbareng senjatanya yang berbentuk potlot terus menikam Kontan perut jago Bu Siang Pei itu tertembus Selagi ia menjerit dan terhuyung-huyung Salah seorang kakek jubah kebuah menambahi sekali pukulan Sehingga tubuhnya mencelat keluar tembok benteng Keparat, kau pun rasakan serangan ku mentah Siang Chin dengan murka Berbareng ia pun menabas muka Oh Kek Akan tetapi hak Jankong telah menghantam pula dari jurusan lain Sehingga Siang Chin terpaksa harus tarik kembali serangannya untuk menangkis pukulan gembong Jehu itu Keadaan Siang Chin jadi semakin gawat Pada saat itulah, sekonyong-konyong terdengar suitan nyaring berkumandang dari jauh Hanya sekejap saja suara itu sudah mendekat Lalu suara seorang yang kasar memaki, keparat, anak kura-kura yang tidak tahu malu Main kerubut ini tuan musibun tiobu akan mengiringi main-main dengan kalian Dari jauh orang itu lantas menghantam Terpaksa hak Jankong menggeser dan menyambut pukulan dasyat itu Benturan keras terjadi Orang itu tertawa sambil melayang ke samping Berbareng jarinya mencengkeram Seorang berseragam kulit yang berada di samping lantas menjerit dan terjungkal ke bawah benteng dengan kepala pecah Hak Jankong meraung murka Segera ia hendak menerjang maju Pada saat itulah di belakangnya seorang berseru pula dengan sopan Jangan khawatir, Jan Ioyacu Marilah bermesraan sedikit dengan Kim Luijiu Kinjin Cepat hak Jankong berpaling Dilihatnya seorang berdandan sastrawan setengah bayah sudah berdiri di depannya Kiranya sebun tiobu dan Kinjin telah muncul semua Setelah merobohkan anggota Jidho Hwe yang berseragam kulit tadi Segera sebun tiobu menubruk pula ke sana sambil berseru Itu dia, Syang Heng Ku datang membantu kau bagus Sebun tangke sambut Syang Chin dengan girang sambil menghindari beberapa serangan pengerubutnya Wut, mendadak timokpi atau lengan besi iblis Menyambar dan samping Keruan N.I.O.2 terkejut dan cepat berkelit Tapi tangan besi itu lantas mencengkeram pula ke arah Oh Kek Terpaksa kedua jagoan Ji Ihu ini N.I.O.4 mundur Mau tak mau mereka harus menghadapi Sipri Kuncu sebun tiobu dan meninggalkan Syang Chin Rada longgarlah Syang Chin setelah berkurang dua lawan tangguh Tapi kelima tokoh Tiang Hang Pei menjadi nekat Mereka mencecar terlebih kalap Di sebelah lain terdengarlah angin meneru-deru dengan dasyat Rupanya Kim Lui Ji Yu, si tangan geledek, Kin Jin juga telah mulai bergebrak dengan Hek Jan Kong Ang Siang Yong Di sekitar sana keadaan juga kacau balau Anak murid Mu Siang Pei yang berseragam putih dan bergelang kepala emas sudah muncul di mana-mana Sebagian besar sudah menuruni tembok benteng dan menyerbu kebangunan induk Ji Ihu seperti air bah yang tak tertahankan lagi Dengan baju berlepotan darah Syang Chin menyelinap kian kemari di antara kerubutan kelima tokoh Tiang Hang Pei Jin Kangnya memang tiada taranya sehingga musuh sukar meraba ke mana-mana akan berkelit Sekonyong-konyong, terdengarlah sorak gemuruh orang menyerbu sehingga seluruh Ji Ihu seolah-olah tenggelam di tengah suara gegap gempita itu Sekilas Hek Jan Kong melirik ke sana, sungguh celaka Kiranya pintu gerbang brenteng Ji Ihu telah dibuka oleh anak buah Bu Siang Pei yang sudah menyusup ke dalam itu Sehingga pasukan seragam putih lantas menerjang ke dalam Sesaat itu bumi serasa guncang, langit seakan-akan emruk, ratusan dan ribuan kuda dengan prajuritnya yang gagah perkasa menyerbu masuk tak terbendung lagi Habisi ah aku keluhak Jan Kong Ang Siang Long, mukanya tambah beringas, jenggotnya seakan-akan berdiri, urat hijau tampak jelas di jidatnya Ia benar-benar kalap seperti singa yang sudah gila Kim Lui Ji Woo Kin Jin juga tergolong tokoh di dunia perselatan saat ini Meski tidaklah mudah baginya untuk mengalahkan Hek Jan Kong, tapi untuk kalah juga sulit Tapi sekarang Hek Jan Kong dalam keadaan kalap dan bertempur mati-matian Mau tak mau Kin Jin menjadi rada kewalahan dan terdesak mundur Syukur pada saat itulah sesosok bayangan putih gendut mendadak menubruk tiba Begitu datang golok sabitnya terus membabat pinggang Hek Jan Kong Pendatang ini ternyata Uti Han Po adanya, Toa Cuncu Bong Ji Bun Bus Yang Pei yang disegani Terima kasih, Uti Cuncu seru Kin Jin sambil tertawa, berbareng ia melancarkan suatu pukulan balasan kepada Hek Jan Kong Dengan gabungan Kin Jin dan Uti Han Po, betapapun tongkatnya Hek Jan Kong juga tidak mampu berbuat apa-apa lagi Kini dia cuma mampu bertahan dan tidak sanggup menyerang lagi Sementara itu kelima kakek Tiang Hang Pei masih mengerubuti Syang Chin dengan kencang Tapi Syang Chin selalu dapat memberosok pergi di tengah kepungan lawan Ia tidak mau terjebak di tengah kepungan musuh Tapi senantiasa mencari peluang untuk menghindarinya Kelima kakek itu berusaha mendesaknya selalu dapat dilakan oleh Syang Chin Mendadak sesosok bayangan putih melayang tiba puia, golok sabit lantas menyebet, godam di tangan lain juga menghantam Sekali serang dua macam, kontan tiga kakek di antaranya didesak mundur Bagaimana nasib Hek Jan Kong Ang Siang Iong, pimpinan Ji Iho yang telah runtuh di serbu pasukan Bus Yang Pei ini Kemana perginya Hang Giok Tek, biang keladi yang menimbulkan malapetaka ini?